Halo teman-teman Widgetrading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat oke materinya kita akan mulai dari yang persiapan dulu ya saya nanti mengarah ke bagaimana menentukan support resistance, bagaimana menentukan titik entry, bagaimana kita merecovery namun demikian saya akan mulai dari urutannya ya, kita akan mulai dulu dari yang pertama ya yang kita harus persiapkan dulu ya, untuk kita mau entry atau terjun dalam dunia trading yang pertama selalu kita wanti-wanti untuk mempersiapkan diri berkaitan dengan bagaimana penggunaan load bagaimana penggunaan ketahanan, bagaimana kita menggunakan resikonya ini harus sudah siap semuanya jadi ini adalah berkaitan dengan money management dan risk management selalu kita utamakan, sehingga sebelum saya entry, sebelum kita entry pastikan loadnya harus sudah clear, sudah jelas yang kedua, perhatikan selalu ketahanan ya kita mau memilih yang seperti apa, kita mau yang day trading, swing atau bahkan kita mau yang scalping maka siapkan ketahanan oke, ketahanan dana, ketahanan modal kita yang ketiga nanti sudah harus siap namanya resiko ketika yang kita analisakan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan kita maka yang perlu kita ambil tindakan adalah resiko resikonya sejauh mana ini harus wajib tahu dulu nah pertama kita gunakan loadnya sehebat apapun kita menganalisa tidak akan bisa bertahan dengan baik kalau kita ugal-ugalan di dalam penggunaan load penggunaan load selalu kita sudah sampaikan di awal untuk day trading untuk scalping untuk day trading ini kita menggunakan ketahanan 10.000 sampai 20.000 atau pergerakan nanti kalau saya sebut pip ini 100 pip ya 100 pip atau saya lebih suka dengan 10.000 kalau pip berarti 1000 ya tapi saya lebih cenderung saya menyampaikan dengan 10.000 pip ya biar gampang biar menyampaikannya gampang ya tidak usah pakai pipet tidak usah pakai apa pakai pip yang maksud saya faham ya maksud saya ketika kita mengukur dari tertinggi terendah ya tidak usah dibagi biar kita lebih gampang ya satu candle merah ini misalkan 1053 maka yang kita maksud dengan angka itu adalah yang tengah 1053 pip ya meskipun ini 105 105.3 pip saya lebih cenderung sebut semuanya biar nanti tidak tambah bingung ya karena kita langsung ukur sesuai dengan yang ada di metatrader tentu setiap broker nanti menerapkan berbeda-beda ada yang menggunakan point ada yang menggunakan ya istilah pip dan sebagainya yang saya maksud yang penting paham saya menggunakan broker yang menggunakan pergerakan ini kalau saya tarik dengan tertinggi terendahnya kalau saya menarik yang warna hijau ini misalkan saya tarik warna hijau ini saya menggunakan tertinggi dan terendahnya ya dari ujung tinggi terendah ini 1640 ya saya sebut 1640 biar gampang oke kembali ke materi ya kembali ke materi ketahanan untuk scalping ya scalping itu adalah trading yang hanya memanfaatkan peluang koreksi naik turun ya scalping ini hanya memanfaatkan koreksi naik turun ya peluang kecilnya misalnya kita menggunakan buy ya dengan lot 0,1 ya targetnya hanya 10 sampai 15 dolar 0,1 targetnya adalah eh sorry ya targetnya targetnya ini harinya sekitar kalau 0,1 berarti 1,5 kadang 2 dolar kita ambil ya kita hanya mengambil kecil-kecilnya kemudian kalau kita menggunakan day trading ini jauh lebih besar kalau scalping ini biasa menggunakan time frame-time frame kecil M1, M5 dan sebagainya ya saya tidak rekomendasikan di ini karena ini akan memakan banyak waktu akan menyita banyak waktu akan membutuhkan fokus yang yang lebih intens disana nah sedangkan day trading ini bisa berjam-jam kita begitu entry kita bisa pasang TP maupun SL bahkan kita bisa recovery juga ketika marketnya tidak bersahabat kita bisa tunggu hingga berjam-jam sampai 1 hari clear ini kalau day trading ini hitungan jam hitungan jam sampai 1 hari ya buat 1 hari pastikan clear sehingga tidak punya beban disana apakah bisa ya tergantung kemauan kita kalau kita mau yang berlama-lama maka nanti beda lagi kita menggunakan swing swing ini kita trading floating kita juga bisa kita biarkan hingga berhari-hari berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan ada yang bisa bertahun-tahun sampai bertahun-tahun itu namanya swing sehingga kalau kita ketahanan hanya kecil kemudian lot kita besar kita entry satu hari tidak bisa profit ditunggu besok besok lagi ditunggu lagi besok lusa lagi sementara kita menggunakan day trading maka ini tidak cocok nanti akan tidak mampu ketahanan kita swing ini tidak sama ketahanan yang digunakan minimal 50.000 minimal 50.000 sehingga harus betul-betul difahami oke saya akan bahas satu persatu biar nanti kita tidak bingung ya biar kita nanti bisa membedakan kita mulai dari yang pertama dulu scalping dulu scalping dulu scalping ini targetnya kecil-kecil time frame M1 M5 targetnya ini sekitar 15-10 15-20 kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah day trading day trading nah day trading ini skupnya lebih besar lebih tinggi daripada scalping kalau ini kecil-kecil ngambil kecil-kecil day trading ini trading kita harian sekali lagi dalam hitungan jam mungkin floating kita bisa kita biarkan berjam-jam hingga satu hari kalau yang scalping tidak begitu naik kita ambil posisi sell turun kita close kemudian turun lagi posisi buy begitu naik lagi sedikit kita close lagi seperti itu ya dan bahkan dalam hitungan satu menit itu bisa berkali-kali nanti oke day trading kita time frame yang kita gunakan H1 ya standarnya kita menggunakan H1 kita boleh melirik di M15 M30 H4 juga boleh tetapi fokus kita ke H1 lebih biasakan dengan satu time frame yang menjadikan kita lebih nyaman kalau kita bisa buka dengan membandingkan M15 M30 H4 juga ada masalah tetapi biasanya kalau kita sering melihat di time frame lain nanti membuat kita menjadi tambah bimbang oke untuk targetnya targetnya ini bisa sehari bisa 500 hingga 700 ya rata-rata ini kita ambil rata-rata yang realistis dan mudah kita dapatkan apakah ribuan tidak bisa bisa tapi nanti satu hari terkadang tidak bisa tercapai tapi kalau dengan ini akan mudah tercapai kemudian ketahanan 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 di trading ini mulai dari high risiko atau high risk saya mengklasifikasikan yang pertama tingkat aman itu 20 ribu saja dulu ya 20 ribu saja yang kedua lebih beresiko 10 ribu kemudian high risk 5 ribu ketahanan 5 ribu itu artinya market ketika bergerak naik turun sampai 5 ribu gerakan kita tidak mampu menampung berarti habis contoh misalnya saya entry buy dengan ketahanan 5 ribu lotnya 1 lotnya 1 ketika marketnya turun kita biarkan sampai bergerak 5 ribu ya sampai bergerak 5 ribu pergerakan maka ini habis MC kita ya karena itu kita harus betul-betul memahami saya ini menggunakan day trading dengan kemampuan yang belum terlalu mumpuni maka saya gunakan yang 20 ribu saja ya 20 ribu saja sehingga nanti ketika kita menghitung lotnya pastikan sesuai jangan terlalu offer di sana ya contoh misalkan kita punya modal 2 ribu saja ya misalkan kita punya 2 ribu dolar kita menggunakan ketahanan 20 ribu untuk day trading sekali lagi jangan salah nanti kita menggunakan swing ketahanan 20 ribu kita biarkan tanpa batasan akan jadi berantakan oke contoh modal 2 ribu kemudian ketahanan 20 ribu maka lot yang kita gunakan adalah 0,01 ya kita hitung dulu coba ya 2 ribu kita bagi dengan 20 ribu ya berarti 0,01 ya lot kita adalah 0,1 ini lot maksimum sehingga ketika kita entry jangan gunakan langsung maksimumnya kita bisa pecah dari 0,02 0,04 0,0 0,08 misalkan boleh saja ya ketika kita entry maksimum dalam satu transaksi itu batasi 0,1 sehingga kalau 0,2 plus 0,8 masih boleh atau 0,02 0,04 sama 0,04 juga masih boleh kita pecah dulu ini cara kita sehingga lot yang kita gunakan misalkan satu kali langsung pakai 0,1 kalau sudah salah ya sudah close berapa batasan resiko kita harus sudah selesaikan ini ketahanan yang harus kita pahami kita bisa menggunakan yang 10.000 juga boleh tetapi ini mulai beresiko mulai beresiko dan kalau kita tidak mampu mengendalikan nanti bisa habis apalagi yang 5.000 yang 5.000 ini resiko tinggi hanya orang-orang yang bertutup terlatih dan punya jam terbang yang tinggi yang bisa menggunakan artinya bisa bertahan di sana jangan memaksa jangan kita hanya berpikir profit-profit yang besar tanpa memperdulikan ketahanan tanpa memperdulikan dengan plot yang kita gunakan oke ini penggunaannya ada time frame ada target ada ketahanan nah sekarang yang nomor 3 ya tadi nomor 3 adalah swing yang ketiga adalah swing swing ini trading jangka panjang ya jangka panjang itu sekali lagi bisa harian bisa mingguan bisa bulanan bisa tahunan tergantung bagaimana kita memilihnya saya tidak membahas yang jangka panjang hingga bertahun-tahun tapi saya menggunakan akan saya bahas swing yang jangka menengah saja ya swing jangka menengah dengan alokasi waktu kisaran 5 hari sampai 20 hari ya kemudian target yang kita capai antara 2000 hingga 8000 ya 2000 pergerakan hingga 8000 artinya di dalam satu hari ya per hari ini rata-rata antara 400 hingga perpengi kalau 800 2 berarti kalau satu hari rata-rata 500 kalau satu hari rata-rata 500 berarti 8000 dibagi 400 20 20 hari per hari per hari rata-rata 400 kemudian alokasi waktu waktu kira-kira kita floating bisa bertahan atau untuk target kita antara 5 sampai 20 hari tadi ya ya alokasi waktunya sesuai dengan ini antara 5 sampai 20 hari kemudian ini ada time frame yang time frame digunakan ya minimal kita menggunakan D1 atau daily ya kita bisa nanti bandingkan dengan weekly jangan keliru ketika kita menggunakan swing kita menggunakan H1 kita menggunakan M30 ya begitu kita menggunakan yang D-trading kita gunakan yang D1 kemudian berhari-hari kita biarkan karena tidak sesuai maka pilihlah mana yang kira-kira cocok saya sendiri terus terang menggunakan D-trading dimana 1 hari sebelum jam 12 malam sudah selesai dengan metode mungkin bisa gabungan antara scalping dan sniper kita hampir seperti scalping tetapi loadnya diperbesar targetnya diperkecil ya tentu nanti pilihan itu pada di ada di masing-masing trader bagaimana kita memilihnya saya berikan gambaran untuk ketahanan sekarang ketahanan yang swing ini sebenarnya minimal kita bisa gunakan yang 20 ribu dengan catatan dia hanya maksimum di angka ini kemudian lebih safe lagi lebih safe ini kita gunakan yang 50 ribu pergerakan artinya kalau kita menentukan lot modal kita misalkan 5 ribu atau 10 ribu kita menggunakan jangka panjang modal kita 10 ribu US dollar jangan pakai rupiah pakai US hitungannya kemudian lotnya bagaimana kalau kita ketahanan ini maka kita menggunakan lotnya 10 ribu dibagi 20 ribu lotnya adalah 0,5 yang lebih safe lagi kalau kita punya modal 10 ribu ketahanan 50 ribu maka ini ketahanan kita di 50 ribu berarti berapa ini 0, berapa ini kita hitung dulu ya 10 ribu kita bagi 50 ribu ya lot kita adalah 0,2 2 0,2 0,3 0,7 0,7 0,9 0,9 0,0 0,10 0,0